11-12 kali pertemuan, Alhamdulillah bisa temulah ini presentasi online-nya. Kemudian nanti juga kita akan koordinasi sidang TA online untuk S1DTK. Selama ini yang baru pertama kali ini S1DTK mengadakan sidang TA secara online gitu ya. Karena saya lihat mahasisanya sudah ada yang balik kampung juga gitu ya. Jadi mereka akan presentasi sidang TA-nya mungkin dari kampung alamannya. Kemudian nanti juga ada kontrak kinerja dari Konkin, kontrak kinerja Departemen Kelautan tahun 2020 ya. Bulan April kemarin saya tanda tangan dan Pak Dekan juga tanda tangan sebagai wujud kontrak kinerja Konkin, untuk pelaksanaan kontrak kinerja Konkin DTK 2020 ini kan. Mungkin nanti ada diskusi yang lain-lainnya. Ini yang hadir saya lihat sudah 15 orang ya. 15 orang atau kita mulai lagi ya langsung ini aja Pak ya apa. Monitoring perkulian online di integra. Mungkin Bapak-Bapak bisa lihat di ekronnya integra masing-masing di presensi online. Itu akan kelihatan berapa kali Bapak-Ibu dosen DTK ini mengajar kuliah online dari beberapa mata kuliah yang diajar. Kemudian sudah saya rekap. Nah ini kita mulai dari awal aja ya. Minggu ini adalah minggu ke-12 ya. Jadi kalau kita lihat di sini nomor, kodoh mata kuliah, mata kuliah SKS, kelas, nama dosen pengampu, rencana tatap muka adalah 16 kali pertemuan semua ya. Semua mata kuliah dari semester awal sampai akhir adalah 16 kali pertemuan. Realisasi S1 tatap muka total ya terhitung dari Bapak-Ibu dosen DTK kita mengadakan kuliah online presensi, terutama presensi online-nya, absensi online-nya yang tercatat di sini. Jadi nanti ada Q1, kuartal pertama, kuartal kedua, kuartal ketiga, dan kuartal empat. Jadi setiap 4 bulanan ya ini ya. Setiap 4 bulanan itu akan dimonitor di integra. Selain itu di sebelah kanan adalah jumlah peserta ya. Jumlah peserta ada yang 44, 45, mahasiswa, 45, 44 ya. Seperti itu. Kemudian untuk realisasi tatap muka persentasinya, ini kalau saya lihat yang kuartal pertama itu 4 bulan pertama kita dulu masih manual, belum ada lockdown-nya. Baru setelah Q2 ya, pertemuan ke-2, ini setelah 8 ya, setelah UTS itu ya. UTS Q2 juga masih manual waktu itu. Tadi sudah mulai presensi online. Yang kuartal ketiga itu kita melaksanakan presensi online. Seperti itu. Jadi kalau kita lihat di sini, ada mata kuliah teori bangunan apung. Ini yang mengajar Pak Imam Rohani, Proganil, dan Pak Sijantoko. Nah ini kita lihat yang banyak ini. Yang banyak ini Pak Sijantoko dari 12 kali pertemuan sudah mengajar 11 kali pertemuan. Proganil 5 kali pertemuan. Dan Pak Imam Rohani 6 kali pertemuan. Nah mungkin kalau mungkin memang tetap muka kurang, mohon diberi tambahan kuliah online lagi. Terus ini Prof Daniel, ini teori bangunan apung kelas B, Prof. Ini kok hanya 5 kali tetap muka, Prof. Ini memang betul gitu atau bagaimana, Prof? Halo? Tidak dengaran suaranya? Iya, bagaimana Prof? Sebelum log-logan sudah ada beberapa mata kuliah, setelah itu sudah beberapa kuliah. Oh gitu. Karena topeng sudah diuruskan sudah termasuk yang manual. Oh gitu, manual ya. Ya mungkin belum terekot yang manual itu. Ini baru masuk. Ya, jadi saya ingat saya sudah beberapa kali kuliah kelas, setelah itu baru kuliah online. Oke, oke. Yang manual tidak direkam? Sebenarnya kalau saya lihat di sini sudah terekot. Seperti Pak Sujantoko ini bisa 11 kali pertemuan, dari 12 kali pertemuan berarti kan mulai dari awal sampai akhir terekot semua. Cuma nanti saya minta bantuan Pak Arianto untuk merekap yang manual yang datang ke kampus, datang ke kampus ke lautan untuk merekap absensi yang manual gitu, Prof. Jadi mungkin bisa ditambahkan, Prof. Apa? Usul Pak Ritman. Oke. Saya kira untuk kebaikan kita semua. Oke. Sebelum apa ini itu sudah sudah something. Pak mereka pilih semua Pak Arianto diminta masuk. Karena saya pernah ke kampus, Pak Arianto ada ini. Artinya kan kita tidak haram untuk kampus. melakukan koordinasi. Oke, oke, Prof. Oke. Artinya Bapak ini selalu terlambat. Tapi saya harus mengatakan begini. Oke, oke, Prof. Seperti begini kan harusnya kan seminggu, dua minggu sebelumnya Bapak sudah prepare berada hal-hal semacam ini. Tidak worrying some seperti Pak Daniel misalkan atau mungkin saya yang saya tidak tahu. Nah, kalau ya Pak Arianto itu... Tapi masuk ada. Punyi di sini semua. Dia akan bisa mengoleksi atau memberi pendampingan pada Bapak. Punyi di sini masuk.